Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat amin. Sebelum lanjut menonton video ini alangkah baiknya bila sahabat semua men subscribe dan like video ini. Pada video kali akan mengisahkan tentang Balaputra Dewa. Sri Maharaja Balaputra Dewa adalah anggota wangsa Sailendra yang menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya. Asal-usul, menurut Prasasti Nalada, Balaputra Dewa adalah cucu seorang Raja Jawa yang dijuluki Wira Wairi Matanak penumpas musuh perwira. Julukan kakeknya ini mirip dengan Wairiwarawi Mardana alias Dharanindra dalam Prasasti Kelurak. Dengan kata lain, Balaputra Dewa merupakan cucu Dharanindra. Ayah Balaputra Dewa bernama Samaragrawira, sedangkan ibunya bernama Dewi Taraf Putri Sri Dharma Setu dari Wangsa Soma. Prasasti Nalada sendiri menunjukkan adanya persahabatan antara Balaputra Dewa dengan Dewa Paladewa Raja dari India, yaitu dengan ditandai pembangunan wihara yang diprakarsai oleh Balaputra Dewa di wilayah Benggala. Menyingkir dari Jawa Teori yang sangat populer, yang dikembangkan oleh Dekas Paris, menyebutkan bahwa Samaragrawira identik dengan Samaratungga Raja Jawa. Sepeninggal Samaratungga terjadi perebutan tahta di antara kedua anaknya, yaitu Balaputra Dewa melawan Pramodawardhani. Pada tahun 856 Balaputra Dewa dikalahkan oleh rakai pikatan suami Pramodawardhani sehingga menyingkir ke Pulau Sumatra. Teori ini dibantah oleh Selamat Muljana karena menurut Prasasti Malang, Samaratungga hanya memiliki seorang anak perempuan bernama Pramodawardhani. Menurutnya, Balaputra Dewa lebih tepat disebut sebagai adik Samaratungga. Dengan kata lain, Samaratungga adalah putra sulung Samaragrawira, sedangkan Balaputra Dewa adalah putra bungsunya. Pemusiran Balaputra Dewa umumnya didasarkan pada Prasasti Wantil bahwa telah terjadi perang antara rakai Mamratis Sang Jatiningrat alias rakai pikatan, melawan seorang musuh yang membangun benteng pertahanan berupa timbunan batu. Dalam Prasasti itu ditemukan istilah Walaputra yang dianggap identik dengan Balaputra Dewa. Teori populer ini dibantah oleh Pusponegoro dan Noto Sutanto bahwa, istilah Walaputra bukan identik dengan Balaputra Dewa. Justru istilah Walaputra bermakna, putra bungsu, yaitu rakai kayu wangi yang dipuji berhasil mengalahkan musuh kerajaan. Adapun rakai kayu wangi adalah putra bungsu rakai pikatan yang berhasil mengalahkan musuh ayahnya. Benteng timbunan batu yang diduga sebagai markas pemberontakan Balaputra Dewa identik dengan Bukit Ratu Baka. Namun prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah itu ternyata tidak ada yang menyebut nama Balaputra Dewa, melainkan menyebut rakai walaing Empu Kumbayoni. Jadi, musuh rakai pikatan yang berhasil dikalahkan oleh rakai kayu wangi Sang Walaputra ternyata bernama Empu Kumbayoni, bukan Balaputra Dewa. Menurut prasasti-prasasti itu, tokoh rakai walaing Empu Kumbayoni mengaku sebagai keturunan pendiri kerajaan Medang, yaitu Sanjaya. Jadi sangat mungkin apabila ia memberontak terhadap rakai pikatan sebagai sesama keturunan Sanjaya. Kiranya teori populer bahwa Balaputra Dewa menyingkir ke Pulau Sumatera karena didesak oleh rakai pikatan adalah keliru. Mungkin ia meninggalkan Pulau Jawa bukan karena kalah perang, melainkan karena sejak awal ia memang tidak memiliki hak atas tahta Jawa, mengingat ia hanyalah adik Maharaja Samaratungga, bukan putranya. Menjadi Raja Sriwijaya, prasasti Nalada menyebut Balaputra Dewa sebagai Raja Suwarna Dwipa, yaitu nama kuno untuk Pulau Sumatera. Karena pada zaman itu Pulau Sumatera identik dengan Kerajaan Sriwijaya, maka para sejarawan sepakat bahwa Balaputra Dewa adalah Raja Sriwijaya. Pendapat yang paling populer menyebutkan Balaputra Dewa mewarisi tahta Kerajaan Sriwijaya dari kakeknya, pihak ibu, yaitu Sri Dharmastu. Namun, ternyata nama Sri Dharmastu terdapat dalam prasasti Kelurak sebagai bawahan Dharanindra yang ditugasi menjaga bangunan Candi Kelurak. Jadi, Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahannya, bernama Sri Dharmastu melalui perkawinan antara Samaragrawira dengan Dewi Taraf. Dharmastu menurut prasasti Kelurak adalah orang Jawa. Jadi, teori populer bahwa ia merupakan Raja Kerajaan Sriwijaya adalah keliru. Balaputra Dewa berhasil menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya bukan karena mewarisi tahta Sri Dharmastu, tetapi karena pada saat itu Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Wangsa Sailendra, sama halnya dengan Pulau Jawa. Berdasarkan analisis prasasti Ligor, Kerajaan Sriwijaya dikuasai Wangsa Sailendra sejak zaman Maharaja Wisnu. Sebagai anggota Wangsa Sailendra, Balaputra Dewa berhasil menjadi Raja di Sumatera, sedangkan kakaknya, yaitu Samaratungga menjadi Raja di Jawa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.